Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas latihan soal bab 3 Kenampakan matahari dan cuaca, buku ESPS, IPAS, kelas 2, MI atau SD Siap ya, bismillah kita mulai Soal nomor 1 Lani dan ayah berolahraga di taman Kondisi udara terasa sejuk Matahari terbit di arah timur Lani dan ayah berolahraga di taman pada waktu titik-titik hari Kira-kira jawabannya yang mana ya A. Pagi B. Siang Dan C. Sore hari Yang betul adalah jawabannya Betul sekali, yang A. Pagi hari Oke, kita lanjut ke nomor 2 Matahari bersinar terang, tepat di atas kepala Suhu udara di lingkungan terasa panas Keadaan ini biasanya terjadi pada waktu titik-titik hari Jawabannya yang mana? A. Pagi B. Siang Dan C. Sore Jawaban yang betul adalah B. Siang hari Terasa sangat panas karena matahari ada di atas kepala kita Kita lanjut ke nomor berikutnya Nomor 3 Kondisi pada waktu sore hari adalah A. Matahari bersinar terang B. Matahari muncul dari arah timur Dan C. Langit perlahan-lahan menjadi gelap Jawaban yang tepat yang mana? Apakah A. Bersinar terang? Sepertinya tidak Itu terjadi ketika siang hari B. Matahari muncul dari arah timur Itu terjadi ketika pagi hari Dan jawaban yang tepat adalah C. Langit perlahan-lahan menjadi gelap Lanjut kita ke nomor 4 Kegiatan yang biasa dilakukan pada sore hari adalah A. Bangun tidur pukul 5 pagi B. Menggosok gigi pukul 6 pagi Ataukah C. Mandi sore pukul 16.00 atau pukul 4 sore Yang betul adalah yang C. Tentunya mandi sore dilakukan ketika sore hari Nomor 5 Benda yang disinari oleh cahaya akan membentuk A. Bayang-bayang B. Gerakan Dan C. Sinat Jawaban yang tepat adalah A. Bayang-bayang Baiklah kita lanjut ke nomor 6 Ardi mengamati bayang-bayang tiang bendera di sekolahnya Panjang bayang-bayang yang paling pendek terjadi pada waktu titik-titik hari A. Pagi B. Siang C. Sore Jawaban yang tepat adalah B. Siang hari Karena matahari tepat berada di atas kepala sehingga bayang-bayang menjadi lebih pendek Nomor 7 Perhatikan ciri-ciri cuaca berikut 1. Langit tampak gelap 2. Banyak awan gelap berkumpul 3. Embusan angin terasa lebih kencang Kondisi cuaca dengan ciri-ciri tersebut adalah A. Hujan B. Cerah C. Berawan Jawaban yang tepat adalah A. Hujan Soal nomor 8 Cuaca yang paling baik untuk menjemur pakaian adalah A. Berawan B. Cerah C. Hujan Jawaban yang tepat adalah B. Cerah Ketika matahari bersinar cerah, maka pakaian akan lebih cepat kering Nomor 9 Perhatikan gambar berikut Pakaian tersebut biasa digunakan saat cuaca A. Cerah B. Hujan C. Berawan Jawaban yang tepat adalah B. Ketika hujan Karena baju itu adalah Jas hujan Yang biasa dipakai ketika hujan Nomor 10 Rencana alam yang dapat timbul jika hujan turun terus-menerus adalah A. Banjir B. Gempa C. Tsunami Jawaban yang tepat adalah A. Banjir Karena jika hujan turun terus-menerus, maka volume air akan bertambah Dan bisa menyebabkan banjir Baiklah kita masuk ke B. Isilah dengan jawaban yang tepat Nomor 1 Aktivitas yang dilakukan pada pagi hari adalah Berolahraga Nomor 2 Matahari tampak terbenam di arah Jawaban yang tepat adalah Barat Nomor 3 Bayang-bayang yang dihasilkan dipengaruhi oleh cahaya Nomor 4 Bayang-bayang yang terbentuk pada sore hari mengarah ke timur Mengapa ke timur? Karena arah datangnya cahaya matahari ketika sore itu dari barat Sehingga bayang-bayang yang terbentuk akan mengarah ke arah timur Nomor 5 Andi dapat bermain bola ketika cuaca cerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!